Bisa bahasa Sunda, bahasa Inggris ngomong-ngomongnya? Komsifatai! Bukan! Bukan! Itu bahasa Jerman! Oh, sorry! Poisa, poisa, poisa! Mempansi ya? Itu Taiwan! Untang-untang awak kapal... Chai! Halo, para pencinta kura-kura dari seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama aku, Nino Ornendra. Nah, jadi, di sini gak di rumah lagi. Seperti biasa, kita ada di luar. Dan ini udah malem-malem. Dan kita akan mereview salah satu... Orang yang memelihara reptil. Yes! Nah, kali ini aku ngajakin Nino. Kebetulan kan Nino lagi bertegar. Ini salah satu temen aku, sahabat aku, ada Teda. Nah, Teda Hadiwijaya channel Youtubenya ya. Nah, dia itu expert di Breeded Dragon. Atau BD. Kalau tadi kan di rumah udah liat BD. Cuma liat pas jemur sama dimasukin. Kurang puas dong. Pengen tau lebih dalam lagi kan. BD itu gimana, harganya berapa, dari mana, bertelur dan lain-lainya kan. Nah, sekarang aku ajakin Nino buat langsung ketemu sama Kakak Teda. Ya? Kita langsung ke sana ya. Nanti ini tanya-tanya dulu ya. Oke. Nah, ini orangnya di belakang kameramen. Masuk dong. Eh, eh, eh. Sini. Eh, KP. Ini ada tamu. Oh, iya. Kalau. Dari si Budweb. Gua banget, Bos. Dari mana Nino ke kanan dulu? Dari mana ya? Dari Nino. Dari SD, sekarang. Oh, saya tau. Ini. Tartel King. Tartel King. Wow. Nanti, yang mainan motor. R.E.K. Ini. Jauh-jauh. Tadi kan ke rumah. Oke. Terus ngeliat BD gua. Terus ngeliat. BD ini gimana? Aduh, kalau gue situasi takut salah. Terawat ya? Eh? Oh, terawat tuh. Kopinya betelor ya? Iya. Betelor ya? Tuh. Ini tanya-tanya sama kakak Teda. Sok. Oke. Gimana-gimana nih? Kita mau bahas soal Dragon ya? Ya. Tapi di rumah Galuh ngapain aja nih? Kan di sini banyak nih. Betul Dragon nih, Nino nih. Di tempat. Bang Galuh ngapain aja tadi? Liat BD Dragon. Di apain aja? Tanya menjemur. Anda mau masukkan. Waduh. Anda. Gak ya. Gak ya. Gak ya. Itu dia yang males. Gak ya. Anda mau menjemur sama masukin ya pak. Gimana? Mau tanya-tanya apa nih? Iya. Tanya mendalami ilmunya. Kayak gini. Gini. Nah gitu. Pengen tanya-tanya selalu beda. Tanya-tanya selalu beda. Boleh. Sebelumnya belum pernah kelihara ya? Berarti belum pernah punya? Belum pernah punya ya? Belum. Baru tahu pas di tempatnya Banggaluh? Iya. Oke. Sebelumnya banyak. Gak harus tinggal. Tapi gak tahu soal ilmunya. Mau coba pegang gak? Gak. Hah? Gak. Oh enggak. Gantai, aman. Ntar, saya cariin yang dipegang enak ya. Harusnya sih. Wow. Gini. 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 Imut banget dah. Mantap. Ini jenisnya apa? Kalau memang reptiler pegang udah biasa. Pegang cuddle tuh enak. Angkat aja. Jadi ini ada hypo, leatherback, birthday dragon. Birthday dragon itu ada beberapa jenis sih sebenernya sih. Cuma yang paling common-common yang ada di pasaran itu ya hypo, leatherback, kranz, dinner, gitu... Macam-macamnya seperti itu. Jadi. Buat teman-teman juga yang baru pertama kali nih belajar atau mau pelihara birthday dragon. Kalian bisa lihat bentuknya kayak gini. X-FOPQWNF memang ya. Jadi ini adalah kadal yang asli dari Australia. Cuma sekarang udah banyak banget di ternakan ada di Indonesia Pastinya Australia Pastinya Australia Jadi kalo ngomong bahasa Inggris nih Gak bisa bahasa Sunda nih, bahasa Inggris ngomongnya Bukan Bukan Itu bahasa Jerman Boisah, Boisah, Boisah Mempansi ya Itu Taiwan Tengah-enteng awak kapal Chai Terus Ini ekornya kenapa lagi shading? Oh iya Kalo birthday dragon lagi shading seperti ini Dia pasti ada bagian yang putih ya Gak kayak ular, birthday dragon itu shading per part atau per bagian ya Jadi kepala dulu, badan dulu, ekor, kayak gitu Jadi gak langsung semuanya Kalo ular kan sekali shading semuanya tuh langsung tuh Kalo ini Kalo birthday dragon itu gak seperti itu Untuk pakan Nah, pakan ini sebenernya paling doyan sebenernya Ini ayam ya, Bois Mie ayam Pak Anda atau mie ayam? Itu makanan saya Oh bukan mie ayam Bukan mie ayam Mie ayam bakso Mie ayam bakso Ini memang kayak gini kalo konten bareng berdua Anda susah untuk fokus Setelah banyak bercanda Jadi birthday dragon itu sebenernya Makanan primary nya ya serangga sih Salah baik sih sebenernya coba dia Tapi kalo masih sulit untuk ditemui di daerah temen-temen ya Kalian bisa pake jangkrin yang lebih gampang ditemui Atau gampang dibelilah Harganya murah kan Jangkrin kan murah kan Iya Dimana-mana ada Jadi makan pertama ini masih serangga Dan bisa dikasih sayur Seminggu dua kali boleh Gitu Gimana cara ngumpulin ini jantan betina nya Wah jantan betina Ini dilihat ininya Nah di lepas dulu Jadi temen-temen Kalo birthday dragon itu hampir sama seperti kadal-kadal lain ya Kalo kita lihat kayak iguana tuh sama Jadi di ujung sini Nah di pangkal ekornya sini Kalo jantan tuh nanti ada dua benjolan Di kanan dan di kiri Nah kebetulan ini betina tidak ada Tidak ada benjolannya Kalo jantan nanti disini ada benjolannya dua nih Kalo betina tuh gak ada Gitu Sama sih kayak iguana Sama kayak salva Selain kurang-kurang pelihara apa sih Mino di rumah Kurang-kurang dua Biawak Biawak Nah biawak tuh nanti kalo udah gede Kelihatan jantan betinnya Caranya sama tuh kayak gitu Nah itu gak apa-apa itu Gak apa-apa Gak apa-apa Engga Coba tuh Tuh Berterikan tuh eh Anteng banget Kalo dia taruh disini ya Dia diem aja kayak gitu Ini jenisnya haipo Hypo Hypo leather bag Hypo leather bag Hypo kalo di Brother Dragon Kalian bisa lihat dari Kumpunya tuh bening ya Kumpunya tuh bening Kalo leather bag itu Di bagian back Atau kumpunya Itu Halus Tidak ada durinya Jadi itu salah satu jenis mob yang Sudah banyak diterangkan di Indonesia Gitu Di ukuran berapa dia bisa kawin? Nah Brother Dragon itu Dia itu punya usia matang kawin Jadi untuk betina itu Satu setengah sampai dua tahun Kalo jantan Sebenernya delapan bulan sudah birahi Delapan bulan sudah birahi Ciri-ciri dia birahi dong? Oh Nih Bajaran seksual ini Ciri-ciri birahi Dan Brother Dragon Ya kalo si jantan itu biasanya Sini Si jantan itu biasanya lebih Eee Kanggut Kepala terus jenggutnya ini jadi hitam Makanya namanya bearded dragon Beard itu kan janggut ya Dragon naga-naga berjanggut Jadi ketika dia Dia itu jenggot Men dari mana aja Jenggot yang ini Bukan Itu salah satu Itu omat kumur saya Jamu Bukan jenggot 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 beard ya Beard bearded dragon Atau naga berjanggut Jadi ketika dia Tira ini Dia misik Menjantan 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 Dan kolonias jantan lain Biasanya mereka bertarang Bertarang Bertarung Bisa diimbit ya Bertarung ya Kalo bisa digabung betina sama betina Mereka Kalo betina sama betina Mereka Mala Arisan Iya Arisan Ngobrol Nonton ikatan cinta Tidak 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 Jadi kalo jenggot Tidak Dijabung Karena dia teritorial Atau punya wilayah yang tersebut Kemasaan sendiri Tidak 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 Belilah Berarti Degan jangan ga beli Pasti boleh Kayanya Bisa 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 Ini bukan Bapak Tidak Saya lah diomong sama kamera Kadang-kadang Bapaknya nonton Pak Anaknya biar-biar Tidak Belinya di mana? Belinya di Ya di mana Ya di saya boleh sih Kalian kayak punya mudi gue Bentar Oh nggak Nanti Tergalung aja deh Eh itu lindungan saya Pak Sebentar juga Pak Untuk set up anda Tinggal gimana? Set up anda paling simple banget iya itu bagus banget jadi kalau berdeggen ya sebenarnya dia butuh media atau kandang yang kering teman-teman keringnya kayak apa jadi tidak ada atau tidak lembab ya tidak ada isi air-air seperti itu karena apa dia butuh panas yang lumayan tinggi yang akan di kisaran spotnya tuh 33 34 dan basking spotnya tuh sampai 38 panasnya jadi kalau ada air bakal menguap dan bikin lembab kandangnya kalau lembab nanti sakit bedenya gitu jadi cuman kosongan begini aja tuh kosongan begini aja taruh terus setiap hari kalau bisa dijemur dijemur sambil direndam udah simple-simple sekali siapa yang sekitar kita beli ini ih imut banget semua jadi keracunan wah parah ini jadi sebenarnya sih dari tambangnya aja yang eksotik yang kayak sangar galak gitu ya tapi ya kalau udah di handring ya diim aja sih nggak banyak ini tapi kalau untuk gigitan bahaya nggak ada racun nggak ada nggak ada jarang banget bertedegin gigit ya tercuali ya sebenarnya sih hampir semua kadal kalau diprovokasi baru dia membela diri atau supaya tidak diserah ya ya kayak bela diri kalau nggak ini ya baru gigit tapi ya jarang banget lah bertedegin gigit itu nah terus untuk kisaran kalau misalnya misalnya dia bertelur oh itu berapa butir misalnya nah oke berdegin yang bertina yang usia dua tahun tadi satu setengah dua tahun kalau dia bertelur itu antara 15 sampai 25 butir bisa lebih sampai 30 bisa jadi tergantung ukuran si bertina itu ukurannya seperti nah semakin dia besar dan semakin dia sehat produksi telur semakin banyak saya dulu pernah paling banyak 37 atau 38 sekali bertelur sekali bertelur sekali bertelur mantap kan gitu kisaran harga ya jadi kalau temen-temen cari yang ukuran-ukuran segini ukuran-ukuran segini dengan mock yang grade-nya yang bagus itu sekitaran dua setengah tiga juta itu dapat ya tapi kalau pengennya proven atau sudah siap untuk menghasilkan telur-telur nih udah indukkan yang oke banget itu ya bisa sampai satu ekornya tujuh jutaan sepasang sampai 14-15 juta itu bisa sampai 15 juta gitu temen-temen kita kasih banyak ilmu nih bentar build the dragon mantap nah terus ini aku lihat kenapa hitam satu ini bukan hitam itu kotor bos kotor jadi kadang-kadang kan ada kotoran yang nempel di kaki kayak gitu jadi pas bersih kira-kira ini asalnya dari gurun iya di gurun tapi dulu endemik aslinya itu di Australia gurun-gurun padang-padang di Australia jadi gak akan loncat kan? dia cuma nyari tempat spot buat pegangan yang enak terus gak bakal loncat udah tuh hmmm nah terus kamu bertelur mau disiapkan pasir? iya nanti kalau kamu mau media yang oke dan mensimulasi dia secara natural dari alam sediain pasir dia gali-gali nanti telur kalau misalnya tidak pakai pasir pun ketika dia memang sudah mau ngelur ya dia bakal ngelur sendiri di kandang tanpa harus ada pasir untuk jangka waktu netesnya kapan? berapa lama? nah itu ada 55 dari telur ya dari bertelur sampai netes itu kisaran 50 sampai 60 dari jadi di inkubasi pakai inkubator telurnya dipatahkan disimpan dengan suhu 29 sampai 31 dengan kelembaban 70 60, 70, 80 itu masih oke itu nanti 50, 60 hari muda netes jadi telur kalau untuk pakan baby juga sama? pakan baby ya janggir kecil boleh atau mulet dubian ya eh mulet dubian ya apa ketua dubian kecil juga boleh itu lebih bagus siap nah teda makasih ya nih kita udah dapat banyak ilmu mantap sama-sama nah kita juga sama-sama belajar di video ini terima kasih banyak yang belum nonton dan sampai jumpa lagi di internet dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax